PENERIMAAN PAHALA Keluarnya Dajjal Yang kedua adalah Sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi Maka akan keluar Mahdi Keluarlah di Madinah Mahdi Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW Tadi saya bilang keluar dari Madinah Kemudian Allah memperbaiki kita dalam sehari semalam Kata sebagian ulam hadith Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung Tadinya dia faham agama Tapi belum diaplikasikan Sekarang dia langsung Allah SWT Ubah menjadi orang yang salih dalam sehari semalam Dan dari turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdillah Maka dia pun akhirnya Didatang oleh orang-orang Yang pada saat itu sudah tahu tentang Keluarnya Dajjal Sudah informasi menyebar Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan Membentuk pasukan dari Madinah Namanya Muhammad bin Abdillah Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW Itu lalu ditemukan Lalu mereka mengatakan Engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah Kata Nabi SAW Lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat Membaiatnya Lalu terbentuklah pasukan muslimin Yang tidak tahu Allah SWT Berapa jumlahnya pada saat itu Lalu mereka menuju ke Palestine Dan akhirnya Mampir di Masjid Darul Baydo Tadi Menara putih Yang tujuannya untuk mengejarkan solat asar Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar Ketiga Isa AS akan turun Kata Nabi SAW Isa AS akan turun Rambutnya basah Meneteskan air Dan memegang dua sayapnya malaikat Sebagian tulamah hadis mengatakan Pada saat itu Kau mu'min ini akan melihat malaikat Yang membawa Isa AS Kemudian dia turun Dan dia masuk Kemudian kata Nabi SAW Mahdi adalah salah satu orang Yang Nabi solat jadi makmum di belakangnya Karena waktu turun Nabi Isa Orang sudah tahu semua ini akan turun Lagi berkumpul gini mau solat Pas mau ikau masolat Isa AS turun Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang Jadi informasi pasti Bukan lagi yang diragukan Bukan masih nebak ini Isa atau bukan Mereka sudah tahu Lalu kemudian Mahdi mengatakan Silahkan memimpin Hai Nabi Allah Kata Nabi Allah Imam dari diri kalian Dari kalian sendiri Dari kaum muslimin Maka akhirnya dia pun menjadi imam Kemudian terbentuklah pasukan tersebut Tiba di Babulut Pada saat tiba di Babulut Tiba di Falestin Maka Dajjal tidak tahu Yang datang ini siapa Disebarkan berita oleh pengikutnya Mengatakan Hai Dajjal Sudah datang pasukan yang ingin Memerangi kita Lalu Dajjal mengatakan Siapa yang berani Mengalahkan saya Siapa yang bisa Bukakan pintu gerbang Kita tantang Dia tidak tahu Kalau Isa AS yang datang Kemudian pada saat Dibukakan Dajjal Dengan sombongnya Dia tahu dia tidak mati Punya kekuatan super Yang luar biasa Begitu dibuka pintu gerbang Dia sengaja nunggu di pintu gerbang Untuk menunjukkan Mendemonstrasikan Kemampuannya di depan Para pengikutnya Ternyata waktu dibuka pintu gerbang Isa AS di depan pasukan muslimin Dan akhirnya Begitu melihat Isa Dia cuba melarikan diri Dan badannya meleleh Seperti melelehnya lilin Jalan terus meleleh Sampai akhirnya Isa AS mengejarnya Sambil mengatakan Wahi musuh Allah Sudah saatnya kau mati Diletakkan di tanah Ditekan oleh Isa AS Lalu kemudian ditombak Di antara dua matanya Dengan tombak emas Yang akhirnya membuat Dajjal mati Maka pada saat itu Selesailah Urusan orang-orang Yahudi ini Dan Isa AS akan memimpin Di buka bumi Selama Ada akhir riwayat Mengatakan tujuh tahun Ada yang mengatakan empat puluh tahun Membuat keadilan Dan Isa akan membunuh Semua babi Menghancurkan semua salib Dan tidak ada rumah Satupun kata Nabi SAW Di buka bumi Kecuali akan masuk Ke dalam Islam Baik dalam keadaan mulia Ataupun menolak Terhina Jadi sudah tidak ada Seluruh buka bumi Ini akan jadi Islam Pada saat itu Kemudian setelah itu Setelah Isa AS Datang turun Kemudian memerangi Dajjal Datang tanda-tanda hari kiamat Yang keempat adalah Ya'jujum'a'juj Kata Nabi SAW Allah berfirman Kepada Isa Wahi Isa Aku akan keluarkan Hambah-hambahku Yang kau tidak akan mampu Untuk melawannya Maka keluarlah Ya'jujum'a'juj Dari dua gunung Yang sedang dihimpit Dalam riwayat yang lain Dikatakan Bahwasannya Ya'jujum'a'juj Tiap hari Menggali gunung itu Berusaha untuk keluar Tapi mereka Pada saat tiba malam hari Karena kecapean Mereka istirahat Allah SWT tutup kembali gunung itu Sehingga besok Mereka memulai lagi Dari awal Sampai nanti Di saat Waktunya Mereka dikeluarkan Oleh Allah SWT Sampai saatnya Nanti mereka dikeluarkan Oleh Allah SWT Jadi Memang cerita Tentang mereka ini Akan keluar Disampaikan dalam Banyak Riwayat Kemudian setelah itu Mereka akan keluar Dengan hikmah Allah SWT Dan Isa AS Menyelamatkan dirinya Bersama orang-orang Beriman di atas gunung Dan ada beberapa Riwayat menyebutkan Di gunung Tur Gunung Tur ini ada Di Palestine Kalau tidak salah Dan ada surat Tur Menjelaskan masalah itu Yang jelas Isa AS Di atas gunung Dan akhirnya Yujud Majud Mulai membuat Kerusakan di muka bumi Maka Isa AS Pada saat itu Berdoa kepada Allah SWT Agar Menghukum Atau mematikan mereka Maka diijabalah Doa Nabi Isa AS Tapi disini Allah SWT Tidak disebutkan Berapa lama Tapi ini Kalau dilihat Dari mereka Menguasai dunia Mereka Memenuhi seluruh Muka bumi ini Dengan penuh Sampai waktu Mereka mati Nanti Seluruh Muka bumi ini Kata Nabi SAW Dipenuhi oleh Jasad mereka Berarti penuh Luar biasa Jumlanya banyak Sampai akhirnya Mereka sudah Tidak ada yang bisa Menampung lagi Maka Isa AS Berdoa kepada Allah SWT Agar Allah Mematikan mereka Dan akhirnya Allah SWT Mengeluarkan Memberikan kepada Mereka Hama Sebagian riwayat Menjelaskan Seperti Serangga kecil Yang keluar dari Leher mereka Yang akhirnya Membuat mereka Mati semua Serentak Dengan satu Kali mati Semuanya tiba-tiba Jatuh dan mati Dan jenazah mereka Memenuhi muka bumi ini Lalu Isa AS Mengutus Empat orang Dari pasukan Terbaiknya Isa AS Untuk turun Dari gunung Untuk memeriksa Dan kata Nabi SAW Mereka lah Penunggang-penunggang Kuda terbaik Pada saat itu Dan kalau kalian ingin Saya akan menceritakan Kepada kalian Tentang warna kudahnya Tentang warna Baju mereka Karena Nabi SAW Diperlihatkan Tentang empat orang itu Kemudian Mereka pun keliling Dan mereka menemukan Ternyata Semua sudah mati Dan mereka melapor Kepada Isa AS Maka Isa AS Maka Isa pun berdoa Kepada Allah Agar dihilangkan Jenazah itu Dihilangkan mereka Lalu datanglah Burung-burung dari Arah Barat Yang memiliki Leher-leher yang panjang Seperti untah Lalu mencengkram mereka Lalu membawa mereka Ke arah lautan Setelah itu Allah AS Menurunkan hujan Yang lebat Sehingga membersihkan Muka bumi ini Jadi bersih Baik Setelah itu Ada riwayat Yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Di sini Sebuah riwayat Yang cukup panjang Di sini Hadith Di riwayatkan oleh Imam Muslim Nomor 2940 Dajjal akan keluar Di tengah-tengah umatku Dan ia akan tinggal Selama 40 Ada yang mengatakan 40 tahun Ada yang mengatakan 40 tahun Tapi riwayatlah yang menjelaskan 40 hari Tapi hari pertamanya Setahun Hari keduanya Sebulan Hari ketiganya Sepekan Dan sisa harinya Seperti hari-hari kalian Lalu Allah membangkitkan Isa Putra Maryam Di ia mirip sekali Dengan Urwa bin Mas'ud Ada sahabat Nabi Maka Isa mencari Dajjal Dan kemudian Membunuhnya Setelah itu Manusia tinggal Selama 7 tahun Tanpa ada permusuhan Di antara mereka Kemudian Allah Meniupkan angin dingin Dari arah negeri Syam Nah ini saya ingin jelaskan Jadi pada saat Terjadi Isa A.S. sudah Membunuh Dajjal Dan terjadi Keadilan di muka bumi Kata ulama hadith Makna hadith ini adalah Setelah itu Isa A.S. berjalan Ada riwayat Menjelaskan Isa Menyebarkan Berhukum Selama 40 tahun Lalu Isa A.S. menjadi hakim Sampai Isa A.S. meninggal dunia Pada saat Isa A.S. meninggal dunia Maka terjadilah Tanda-tanda Kiamat yang lain Setelah Isa A.S. meninggal Yudhu Ma'jud juga Sudah mati Maka mulailah Keluar dabbah Manusia sudah mulai Lalaih kembali Kemudian keluarlah Hewan melata Mengingatkan Kemudian keluar kabut Seluruh muka bumi Kemudian terjadi Lonsor Kemudian keluar Api dari wilayah Aden Lalu kemudian Terbit dalam matahari Dari barat itu Namun ada Satu dari hadith Yang disebutkan Pada saat Terbit Matahari Dari barat Disini ada Kejadian lain Yang ulamak Sebagian masukkan Ketanda-tanda hari kiamat Sebagiannya mengatakan Ini bukan Cuman Pelengkap Setelah matahari Terbit Dari barat Yang kata Nabi S.A.W. Pada saat itu Tidak akan lagi Berguna Jiwa yang Meminta taubat Dalam riwayat Bukhari Dikatakan Taubat akan diterima Oleh Allah Selama matahari Burung terbit Dari barat Kata Nabi S.A.W. Dalam hadith Yang saya bacakan Riwayat Muslim Setelah itu Manusia tinggal Selama tujuh tahun Tanpa ada permusuhan Di antara mereka Yang dimaksud disini adalah Mereka Setelah kejadian Kejadian besar Isa A.W. mati Setelah empat puluh tahun Buat keadilan Setelah Isa A.W. mati Ada tujuh tahun Setelah itu lagi Tambahan Jadi empat puluh tujuh tahun Tapi setelah Isa meninggal Tujuh tahun Tidak ada permusuhan Di antara manusia Kemudian Allah menihupkan Angin dingin Dari arah negeri Syam Nah ini Arah angin dingin Ini adalah terjadi Setelah terbitnya Matahari dari barat Maka tidak seorang pun Di muka bumi ini Yang di dalam hatinya Masih ada kebaikan Atau iman Melainkan pasti Angin itu merengut nyawanya Hingga Sekiranya ada Seseorang di antara kalian Yang bersembunyi Di rongga gunung Sekalipun Niscaya angin itu Akan masuk Dan merengut nyawanya Maka yang tersisa Adalah manusia-manusia jahat Yang tangkas Bagaikan tangkasnya Burung Dan binatang buas Mereka tidak mengenal Kebaikan Dan tidak mengingkari Kemungkaran Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!